Wanita tua itu melihat sekelilingnya dan dengan beberapa pemikiran, dia menutup matanya dan perlahan melepaskan indera spiritualnya untuk mencari pelaku yang kurang ajar dari tindakan ini. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia buru-buru meneriakan perintah kepada Fangcu di bawah dan buru-buru terbang dalam seberkas cahaya kemasan. Begitu dia berada lebih dari 100 km jauhnya, dia menghentikan seorang kultifator yang tampak aneh yang akan meninggalkan pegunungan. Penuh dengan kecurigaan, wanita tua itu dengan dingin bertanya, Lihat siapa yang saya temukan. Anda rekan Daoisma dari sekte Devilwood. Mengapa Anda tidak berkultifasi dengan damai di sekte Anda? Mengapa Anda diam-diam tiba di pegunungan Heaven Peak kami? Apakah keributan binatang iblis adalah ulahmu? Dia sedang berbicara dengan seorang kultifator berjubah kuning bertopeng. Matanya memiliki cahaya keemasan yang tidak manusiawi. Kultifator bertopeng tertawa kering dan berbicara dengan nada takut. Rekan Tawishun, Anda telah tiba dengan cepat. Tetapi saya khawatir Anda telah menemukan orang yang salah. Saya hanya mengejar binatang iblis dan secara keliru memasuki pegunungan Anda. Saya juga menyaksikan kegembaran binatang iblis tingkat rendah dan mencoba mencari penyebabnya juga. Saat cahaya ungu menutupi wajah wanita tua itu, dia mendengus dan berbicara dengan suara yang mengesankan. Kamu mengejar binatang iblis. Apakah rekan daoisma berpikir bahwa saya sudah pikun? Anda seorang kultifator tahap pertengahan jiwa baru lahir yang terkenal di seluruh kekaisaran karena teknik gerakan Anda. Binatang apa yang akan Anda kejar ke pegunungan heaven pikami? Saya sudah mencari area lebih dari 100 km di sekitar kita. Dan selain Anda, saya tidak dapat menemukan kultifator lain yang mampu melakukan apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi? Mungkinkah keributan binatang iblis merusak istana matahari tertinggi dengan cara tertentu? Saya menghormati senior jiwa baru lahir tahap akhir seperti Anda seperti yang ditunjukkan dari kesopanan saya. Tetapi saya tidak bisa tidak berpikir bahwa Anda menjebak saya. Meskipun saya mungkin tidak berbukti menjadi lawan Anda, saya juga tidak berdaya. Ada beberapa murid di sekte saya yang tahu saya memasuki pegunungan heaven pik. Akan lebih baik bagi Anda untuk memikirkannya lagi sebelum Anda memprovokasi perang antara jalan benar dan iblis. Meskipun kultifator bertopeng tampak takut pada gagasan berkelahi, dia pantang menyerah dan cahaya keemasan mulai bersinar dari matanya. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan setelah beberapa lama, dia dengan dingin bertanya, Kamu benar-benar tidak melakukannya? Pria bertopeng itu santai setelah mendengarnya dan dia mengambil sikap tunduk. Jika rekan Dawisun membutuhkanku, aku bisa bersumpah dengan hati iblis. Tapi aku masih tidak tahu apa yang terjadi pada sektemu. Ekspresi wanita tua itu santai dan berkata, Rekan Dawis tidak perlu bersumpah, Anda seharusnya tidak menjadi orang yang melakukannya. Dengan posisi Anda di sekte Devilwood, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan peringkat Anda. Selain itu, saya belum pernah mendengar bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menarik binatang iblis. Tapi karena dirimu yang terhormat datang ke penggunungan Heaven Peek kami untuk menemukan binatang iblis, itu pasti sangat langka. Bagaimana kalau kamu memberitahuku tentang itu? Mengetahui bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya untuk membebaskan dirinya dari kecurigaan. Dia buru-buru menjelaskan, Binatang iblis itu benar-benar langka, tapi aku khawatir itu hampir tidak setingkat dengan burung yang besar dari sektemu. Itu adalah naga tanah lapis baja yang baru saja naik ke kelas 7. Saya menemukannya di sebuah gunung di provinsi yang berdekatan, tetapi itu sangat pintar dan mahir dalam teknik gerakan bumi. Saya sudah mengejarnya selama hampir seminggu sebelum tiba di sini. Naga tanah lapis baja kelas 7, wanita tua itu bertiak keheranan. Itu benar-benar binatang iblis yang langka, terutama yang kelasnya tinggi. Tidak heran mengapa rekan dauisme begitu gegaba. Sekarang rekan dauis akan pergi, apakah itu berarti Anda telah menangkapnya? Saya sudah lama mendengar tentang ketenaran binatang itu, tetapi saya tidak pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bisakah Anda memberi saya tampilannya? Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda rekan dauisun. Dalam keributan binatang iblis, teknik rahasia saya tiba-tiba kehilangan efek, dan saya tidak bisa lagi melacak binatang itu. Tetapi, tetapi, kilatan muncul di mata wanita tua itu. Tapi saat aku sedang mencari binatang itu, aku melihat seberkas cahaya biru menembus langit. Itu agak cepat, dan tampaknya bukan milik seorang kultifator dari istana Anda. Saya rasa itu ada hubungannya dengan keributan aneh di pegunungan. Saya berpikir untuk mengejarnya, dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Tetapi, itu terlalu cepat. Saya kehilangan pandangan setelah beberapa saat. Kemudian, rekan dauisun menemukan saya, pria bertopeng itu tertawa masang. Ekspresi wanita tua itu bergerak, dan dia dengan cepat bertanya. Sebuah garis biru. Dan Anda mengatakan bahwa mereka ada di sini. Ke arah mana dia pergi? Kultifator bertopeng itu berketip, dan dengan tenang menjawab. Dia terbang keluar dari pegunungan. Dengan kemampuanmu, kamu mungkin bisa mengejarnya. Dengan jejak baru yang diperoleh, dia dengan cepat mengucapkan, terima kasih banyak rekan dauisma. Saya akan mencari sendiri, dan karena naga tanah lapis baja itu menghilang, kamu juga harus meninggalkan pegunungan. Sekte dan kesetiaan kita bertentangan, dan memiliki wilayah mereka sendiri. Ketika saya kembali, saya tidak ingin melihat Anda berlama-lama di sini. Kemudian, dia terbang dalam aliran cahaya kemasan. Ketika pria bertopeng melihatnya memudar ke Cakrawala, dia mencibir dan bergumam. Penyihir tua itu sulit dihadapi, seperti yang dikatakan rumor. Setelah dia memperoleh informasi yang dia inginkan, dia segera berubah bermusuhan. Sekte kita berselisih, kamu hanya ingin mengambil naga tanah lapis baja untuk dirimu sendiri. Jika saya merasakannya dengan benar, garis biru itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya naga tanah lapis baja. Dan kecepatannya tidak kurang dari seorang kultifator tahap akhir jiwa baru lahir. Tidak akan mudah untuk mengejarnya. Dia juga tampak sangat bingung, ketika kultifator lain itu telah membuat istana matahari tertinggi sedikit menderita. Betapa bahagianya hubungan itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat kantong binatang roh di pinggangnya. Sambil tersenyum, dia bergumam. Meskipun itu bukan naga tanah lapis baja, aku memang mendapatkan laba-laba darah hitam. Membuat perjalanan ini cukup berharga. Penampilan naga itu agak nyaman untuk orang itu. Dia membuatnya gila menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kemudian bergumam. Sebenarnya, itu pasti metode untuk menarik binatang iblis. Saya harus segera melaporkan ini ke seniormu. Setelah melihat sekelilingnya untuk terakhir kalinya, dia mengilingi dirinya dalam cahaya hijau dan merobek langit. Wanita tua bermarga sun terbang selama hampir setengah hari dan terus-menerus menyapu indera spiritualnya melewati ribuan kilometer. Tetapi, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tak berdaya, dia hanya bisa kembali dan dengan cepat menyembunyikan informasi tentang apa yang telah terjadi. Jika sekte lain tahu, istana matahari tertinggi akan menjadi bahan tertawaan. Untungnya, orang yang bertindak melawan burung yang besar hanya mengambil bulu ekornya daripada membunuhnya. Mengingat 30 tahun dan banyak obat roh, itu pasti sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Akibatnya, dia hanya bisa menahan keluhannya. Tetapi secara pribadi, dia telah mengirim sekelompok kecil murid elit untuk mendidiki apakah ada eksentrik tahap akhir jiwa baru lahir yang ingin memperbaiki harta yang menggunakan bulu burung yang besar. Selain membalas dendam untuk burung roh, dia juga ingin menemukan orang ini untuk mendapatkan metode untuk menarik binatang iblis. Jika dia bisa mendapatkannya, menjinakan binatang iblis atau mendapatkan inti mereka akan menjadi masalah yang sederhana dan mudah. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu. Sekte Devilwood juga telah mengirim banyak murid mereka sendiri untuk melihat Apakah ada kultifator tahap akhir jiwa baru lahir yang tidak dikenal baru-baru ini muncul di dekat Provinsi Long? Tindakan tersembunyi dari dua negara adidaya Provinsi itu membuat takut beberapa klan dan sekte yang lebih cerdik di wilayah tersebut. Mereka semua menduga bahwa keseimbangan wilayah akan segera runtuh dan perang antara dua sekte besar akan terjadi. Saat berbagai kekuatan yang lebih kecil panik membentuk aliansi dan menarik diri dari wilayah tersebut. Suasana seluruh Provinsi Long menjadi tegang. Tentu saja, Hani tidak tahu bahwa tindakannya akan memprovokasi hasil seperti itu. Pada saat itu, dia telah mendirikan ruang batu sementara di atas gunung tanpa nama untuk memeriksa rampasan yang dia peroleh, lima bulu yang hampir ilusi. Dalam suasana hati yang agak baik, Raja Perbedaan Jiwa dengan Santai berkata, Wanita yang mengejarmu di akhir seharusnya adalah kultifator tahap akhir jiwa baru lahir dari istana matahari tinggi. Sementara kultifasinya luar biasa, indera spiritualnya agak biasa. Dan dia tidak dapat mendeteksi Anda setelah Anda menahanki Anda. Kalau tidak, itu bisa terbukti cukup merepotkan. Hani terkeke dan berkata, Paling buruk, aku hanya perlu menggunakan penghindaran bayangan darah sekali. Saya tidak percaya ada inkarnasi binatang suci lain di dunia ini yang bisa saya temui. Namun, saya tidak punya pilihan selain bersembunyi. Wanita tua itu mengembangkan teknik gerakan yang lebih cepat dariku. Tentu saja, dan tampaknya resiko yang Anda ambil telah terbayar. Anda tidak hanya memperoleh banyak puluh api ini, tetapi juga naga tanah lapis baja yang langka. Jika Anda bisa menjinakannya, akan ada peluang tinggi untuk mendapatkan harta dunia wilayahnya di masa depan. Raja Perbedaan Jiwa berkata dengan puas, Itu benar, tapi binatang iblis ini sudah dewasa. Bagaimana itu bisa dengan mudah dijinakkan? Saya hanya akan bisa berhasil karena keberuntungan. Tidak masalah, menjinakkan binatang iblis dewasa sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Yang sangat cerdas, sangat mudah dijinakkan. Raja Perbedaan Jiwa berbicara dengan nada tenang yang penuh dengan pengalaman. Hani mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Oh, jadi seperti itu. Kau akan tahu, dari seberapa cerdas naga tanah lapis baja ini muncul, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dijinakkan. Kuharap begitu, Hani terkekeh. Tapi lebih baik, aku meredam amarah binatang itu dulu, dan kemudian mencari waktu yang lebih baik untuk menjinakannya. Pertama, saya akan menangani bulu api ini, dan kemudian menuju ke pameran dagang ibu kota Jin. Sudah waktunya untuk melihat seperti apa kota terbesar di kekaisaran Jin itu. Aku pernah mengunjungi ibu kota Jin sekali di masa lalu. Meskipun itu adalah kota manusia, itu cukup mengesankan dan tidak biasa. Raja perbedaan jiwa memuji. Saya ingin melihat ibu kota Jin lebih banyak lagi sekarang. Untungnya, kita tidak terlalu jauh. Merawat bulu hanya membutuhkan waktu sehari. Tiga bulan seharusnya lebih dari cukup waktu bagi saya untuk tiba, Hani dengan tenang berkata. Mengikuti kilatan cahaya biru, semua kecuali satu bulu menghilang tanpa jejak. Hani menghempaskan bulu yang tersisa ke udara, menghirup awan api baru lahir biru di atasnya. Tiba-tiba, bulu itu menyala dalam tampilan cahaya biru dan merah yang indah. Dia kemudian menutup matanya dan duduk bersilah. Saat dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan tenggelam dalam meditasi. Sehari berlalu, dan Hani muncul dari ruang batu untuk berangkat dari gunung, menuju ke bagian timur ke Kaisaran Jin. Di mana kota terbesar di dunia Vana berada, ibu kota Jin. Dengan sedikit waktu tersisa sebelum pameran dagang dimulai, Hani dengan santai terbang dengan kecepatan seorang kulipator formasi inti biasa untuk menghindari kecurigaan. Segera, dia meninggalkan Provinsi Long dan memasuki wilayah tetangga tanpa masalah. Lalu, mengeluarkan kereta kuda angin dan terbang dengan kecepatan luar biasa dalam seberkas cahaya putih. Saat dia terbang, dia samar-samar mengungkapkan aura kultifasi jiwa baru lahirnya dan beberapa kultifator tingkat rendah yang sesekali dia lewati dengan hormat menjaga jarak. Sebulan kemudian, Hani memasuki Provinsi Jinjiang yang berdekatan dengan ibu kota Jin. Dia menyingkirkan kereta kuda angin dan sekali lagi terbang dengan kecepatan dan aura terbatas. Lagi pula, pasti ada banyak kultifator tingkat tinggi di jantung kekaisaran Jin Agung. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Dua minggu kemudian, Hani mengenakan jubah konfusianisme biru saat dia mengendarai kereta usang yang ditarik oleh seekor kuda tua yang sakit-sakitan. Pada saat itu, dia sedang duduk di depan gerobak yang compang-camping dan tubuhnya bergetar bersamanya. Matanya setengah tertutup seolah-olah dia sedang tertidur. Sebenarnya, dia diam-diam menyempurnakan pil jiwa salju yang dia ambil dari beberapa hari sebelumnya. Setelah dia muncul dari kantong spasial di lembah Devil Fall, dia sudah mengambil alih selusin dari mereka. Pil itu layak dari zaman kuno. Dia dengan jelas merasakan peningkatan kemurnian dalam api es surgawi dan kiglasial kelabang es bersayap 6 yang sebelumnya dia sempurnakan. Bahkan jejak kotoran yang tersisa di api puncak ungu mulai pelan menghilang, menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam potensinya. Sangat disayangkan bahwa pil obat tidak mudah dikonsumsi. Masing-masing akan memakan waktu antara 3-4 bulan untuk memperbaiki dalam dirinya. Banyak kekecewaan Hanli. Jika dia bisa mengkonsumsi pil setiap bulan, dia memperhitungkan bahwa dalam waktu 100 tahun, api puncak ungu miliknya bisa mencapai tahap legendaris menyegel 1000 km tanah dalam es. Dikatakan demikian, api puncak ungu saat ini tidak lebih rendah dari teknik puncak jalan iblis dan jalan benar. Sepertinya tidak ada kemampuan yang bisa benar-benar menahan mereka. Ada pun mengapa Hanli bepergian melintasi tanah dengan kereta usang ini. Itu karena ibu kota Jin adalah ibu kota vana kekaisaran. Jin Agung memiliki aturan tidak tertulis yang melarang pertempuran dan terbang sejauh 500 km di dalam ibu kota Jin. Menandakan jejak rasa hormat terhadap pemerintah kekaisaran Jin Agung, karena para kultifator dan manusia memiliki tingkat ketergantungan tertentu di dalam Jin Agung. Namun, kultifator jiwa baru lahir dan bahkan kultifator formasi inti yang terampil dalam teknik penghindaran akan menutup mata terhadap aturan ini. Lagi pula, karena satu-satunya yang berpatroli di ibu kota Jin Agung seringkali adalah kultifator gelandangan yang disewa oleh pemerintah kekaisaran Jin Agung. Kultifasi mereka biasanya tidak akan terlalu tinggi. Selama mereka tidak menemukan siapapun yang melanggar aturan atau tidak berani terbang di ketinggian rendah di depan mata, mereka seringkali tidak akan menimbulkan masalah. Hanli juga mengabaikan aturan ini. Tetapi karena dia punya banyak waktu dan ingin menyesaikan pemurnian pil jiwa salju, dia turun ke desa kecil yang jaraknya 100 km dan membeli kuda dan kereta tua sebelum dengan santai berjalan ke ibu kota. Hanli bertemu dengan beberapa kultifator tingkat rendah di sepanjang jalan yang menggunakan kuda dan kereta untuk menuju ibu kota. Namun, dia tidak ingin diganggu dan sepenuhnya menahan kekuatan sihirnya, membuat dirinya tampak seperti manusia biasa. Akibatnya, tidak ada kultifator kelas rendah ini yang mengganggu Hanli sedikitpun. Dan karena keretanya tidak melaju terlalu cepat, dia telah melewati setidaknya 10 karavan yang berbeda. Meskipun Hanli hanya memikirkan urusannya sendiri di jalan saat dia memurnikan pil jiwa salju, dia mengerutkan kening ketika mendengar badai kuku kuda yang menggelgar di kejauhan. Dengan ekspresi yang tidak berubah, dia membuka matanya dan menarik kendali di pangkuannya. Kuda tua itu dengan patuh menepikan gerobak ke sisi jalan. Hanli dengan malas menoleh dan melihat awan debu melonjak dari belakangnya. Ada sepanduk bergibar di dalam debu seolah-olah menunjukkan kekuatan. Saat awan debu mendekatinya, dia samar-samar bisa melihat pasukan kavaleri mengenakan baju besi perak di dalamnya, masing-masing dengan busur tergantung di punggung dan pedang di pinggang mereka. Para prajurit ini tampak kasar dan lapuh, dan mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bordir dan pedang panjang di pinggangnya. Dia membawa sepanduk besar di punggungnya dengan kata raja tertulis di atasnya. Di tengah pasukan kavaleri, ada beberapa kereta giyok yang bersinar samar dengan cahaya spiritual ditarik dengan cepat oleh banyak kuda yang bagus. Kereta-kereta itu tampaknya tidak bergetar, meskipun mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Alat ajaib, ketika Hanli melihat kereta, matanya terbelalak karena heran. Dia menyapu indera spiritualnya melewati mereka, dan menemukan semua gerbong dipenuhi dengan barang bawaan selain dari yang membawa aura samar kultivator. Meskipun auranya cukup lemah, cukup mengejutkan bagi para kultivator biasa untuk berbaur di antara para prajurit ini. Dia kemudian menarik kekuasaannya dan membuat gerobaknya berhenti total, menyerah pada kelompok itu. Pasukan kavaleri tampaknya berjumlah sekitar 400, tetapi ketika mereka melewatinya, mereka tampaknya menggoyang keretanya dalam badai angin yang dihasilkan oleh mementu menakjubkan mereka. Matahani bergedip dan memperhatikan bahwa semua pasukan kavaleri ini membawa ki yang sangat buruk di tubuh mereka. Dari pertempuran mungkin, ini bukan penjaga kota biasa, melainkan barisan depan perbatasan yang sering mengambil bagian dalam huru hara berdarah. Dia mendengar bahwa Jin Agung berbatasan dengan peradaban buruk lainnya di Tenggara dan Barat Laut, dan bahwa penduduk asli yang panah akan sering berperang dengan mereka. Hanya tentara berdarah sejati yang akan muncul di area yang kacau ini. Saat Hany memikirkan ini, kereta giyok melewatinya. Seseorang di dalam satu gerbong kebetulan melihatnya dari bukaan jendela yang sempit, dan dia mengeluarkan sedikit teriakan. Hany tampak terkejut dengan reaksi ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, melihat sepasang mata yang tampak familiar. Saat dia bertanya-tanya siapa orang itu, mereka sudah melakukan perjalanan kekejauhan. Setelah mengamati pasukan tentara yang melewatinya, Hany menjadi termenung dan akhirnya menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikirannya untuk mencari kereta dengan indah spiritualnya. Kereta memiliki beberapa batasan isolasi sederhana yang ditempatkan di atasnya, dan dia akan terdeteksi oleh siapapun yang ada di dalam jika dia mencoba untuk membongkar. Selain itu, mereka adalah kultifator hanya di tahap pemulihan Ki. Dia tidak ingin diganggu karena beberapa kultifator tingkat rendah. Setelah melihat pasukan kavaleri melakukan perjalanan jauh kekejauhan, Hany melanjutkan perjalanannya di jalan utama. Dia melakukan perjalanan sejauh 5 km sebelum dia tiba di persimpangan jalan. Hutan hijau besar tumbuh di sisi jalan, dan ada beberapa tokotek sederhana yang didirikan di sebelahnya. Ada banyak gerbong yang berhenti di sini, yang pemiliknya memasuki tokoh-tokoh sederhana ini untuk minum teh dan makanan. Bagaimanapun, tempat ini adalah satu-satunya pemberhentian sebelum seseorang tiba di dalam ibu kota Jin. Sebagian besar wisatawan akan mampir sejenak untuk beristirahat. Tatapan Hany menyapu sekeliling dan melihat bahwa pasukan kavaleri lapis baja telah turun dari kuda mereka dan sedang beristirahat di sisi hutan. Beberapa kereta giyok telah berhenti juga, tetapi salah satunya terbuka dan kosong. Adapun pria parubaya berjubah perak yang bertanggung jawab, dia juga tidak hadir. Hany mengurutan kening dan tanpa sadar menyapu indera spiritualnya melewati banyak tokotek di dekatnya. Segera setelah itu, dia mendesak kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi pada saat itu, salah satu prajurit melihat keretanya dan berjalan ke arahnya dengan tenang menghalangi kereta yang membuat Hany terkejut. Kavaleri memberi hormat kepadanya dan bertanya dengan nada netral. Tuan muda, apakah Anda bermargahan? Tepat sekali, nama keluarga saya adalah Han. Apa kau punya urusan denganku? Karena itu benar-benar tuan mudahan, nyanyam muda klan saya ingin mengobrol dengan Anda sambil minum teh. Mengingat sepasang mata cerah yang dia lihat sebelumnya dari kereta giyok, Hany merenung sejenak kemudian menganggup. Nyanyam muda klanmu, oh baiklah aku akan pergi. Tuan muda, nona muda klan saya ada di tokotek di sana. Silahkan ikuti saya. Prajurit itu berbicara dengan suara yang dalam dan memberi syarat ke sisi hutan. Kemudian, dua tentara lainnya datang dan mengurus kereta Han Lee. Beberapa saat kemudian, Hany memasuki toko dan menemukan dua wanita dan satu pria. Pria itu adalah pria paruh baya berjubah bordir yang dia lihat sebelumnya. Dia memiliki rambut wajah yang panjang dan sikap yang tenang dan kuat. Ada pun dua wanita muda lainnya, mereka adalah kultifator di lapisan ke-7 dan ke-5 pemurnian Ki. Pria itu tetap tidak bergerak di pintu masuk Han Lee. Tetapi ketika kedua wanita itu melihat Han Lee masuk, mereka saling bertukar pantang. Wanita dengan kultifasi yang lebih rendah menggigit bibirnya dan kemudian berbicara dengan gembira. Kakak Han, sudah bertahun-tahun sejak aku melihatmu. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya dengan bimbingan kultifasi Anda. Terkejut, Han Lee tersenyum dan berkata, Jadi itu nona muda Cao, ini benar-benar kebetulan. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan kepergian saya yang tiba-tiba. Wanita itu adalah putri petugas daerah Cao Mengrong yang Han Lee temui ketika dia memasuk ke Jin Agung beberapa tahun sebelumnya. Saya yakin senior Han memiliki urusan mendesak pada saat itu, jadi saya tidak bisa menyalahkan Anda. Ah, itu benar, saya harus memperkenalkan Anda. Ini adalah kakak bela diri perempuan saya senior Wang. Dia telah merawat saya ketika saya masih di sekte saya. Kami hampir sedekat saudara-saudara. Dan ini adalah paman bela diri senior Wang, seorang jenderal yang terkenal sebagai Pilar Termasur dari Kekaisaran Selatan. Dia telah menerima perintah untuk membayar audensi kepada Kaisar. Han Lee memberikan anggukan hormat kepada kakak bela diri Cao Mengrong. Tetapi ketika dia mendengar status pria itu yang tidak kebiasa, ekspresinya bergerak dan dia berkata, Jenderal Pilar Selatan Jadi Anda adalah salah satu dari delapan jenderal termasur dari Jin Agung. Agung sudah terlalu kasar. Meskipun dia sangat sedikit memahami istana Jin Agung, dia sangat menyadari pejabat terkenalnya. Delapan jenderal besar menguasai sebagian besar kekuatan militer di Kekaisaran. Masing-masing dari mereka memimpin pasukan yang berjumlah jutaan, melindungi kota-kota di perbatasan dengan elit yang keras. Namun, alasan mengapa Han Lee tahu tentang para jenderal ini bukan karena keperduliannya terhadap dunia panah. Tetapi tiga jenderal besar itu adalah kerabat keluarga kerajaan. Adapun sisanya, mereka diberi bantuan dari berbagai negara adidaya dunia kultivasi untuk mendapatkan posisi mereka. Bahkan keluarga Kekaisaran Jin Agung tidak dapat dengan mudah melawan mereka. Dan karena jenderal Pilar Selatan tidak terkait dengan keluarga kerajaan, sudah pasti dia memiliki hubungan dengan salah satu faksi ini. Jenderal itu tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Han Lee. Saya telah mendengar dari Mengrong bahwa Tuan Han adalah seorang kultivator. Karena saya hanyalah manusia biasa, bagaimana saya bisa berani bertindak superior di depan Anda? Tentu saja, Han Lee tahu dia hanya bersikap sopan. Dengan identitasnya, dia tidak akan merasa sulit untuk menarik layanan kultivator formasi inti. Tetapi bukan kultivator jiwa baru lahir. Han Lee sebelumnya mengungkapkan kepada Chow Mengrong bahwa dia hanya pada tahap pemulihan Ki. Tetapi orang ini sangat tidak biasa memperlakukan seorang kultivator kecil seperti Han Lee dengan sopan. Dan dia juga cukup berani untuk pergi ke ibu kota tanpa seorang kultivator tingkat tinggi yang melindunginya. Dengan pemikiran itu, Han Lee dengan rendah hati menjawab, Saya tidak berani lancang. Jenderal Wang terlalu sopan. Bahkan kultivator gelandangan seperti saya telah lama mendengar tentang kecakapan militer Anda. Nona muda Wang mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dan berkata, Rekan Tawisan, Saya pernah mendengar Anda telah memberikan bimbingan kultivasi kepada Junior Chow untuk sementara waktu. Akibatnya, dia berhasil meningkatkan dua lapisan dalam beberapa tahun yang singkat. Ketika tuanku mengetahui hal ini, dia berulang kali memuji keberuntungan susur bela diri Junior Chow dan menyarankan bahwa saudara Han kemungkinan menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Karena kultivator biasa sama sekali tidak akan dapat menghasilkan hasil yang tidak terbayangkan. Sekarang, tubuh Rekan Tawisan kekurangan ki spiritual. Itu jelas menunjukkan bahwa Anda telah menguasai teknik menahan ki. Tampaknya tuanku telah menebak dengan benar. Terserap dalam kegembiraan melihat Han Lee lagi, Chow Mengrong kemudian bangun dan memeriksanya untuk menemukan bahwa tubuhnya sama sekali tidak memiliki fluktuasi ki spiritual. Dengan ekspresi heran, dia berdia. Jadi seperti itu, Saudara Han, kultivasi Anda pasti Han Lee tersenyum dan dengan tenang menjawab. Pada saat itu, saya mengalami kecelakaan dan menerima luka berat. Sangat merugikan kultivasi saya juga. Saya sekarang telah berhasil memulihkannya sampai tingkat tertentu. Tetapi saya tidak bermaksud menyembunyikan ini dari Rekan Tawis Chow. Jelas, dia tidak berniat mengungkapkan kultipasinya yang sebenarnya. Nona Mudawang berketip dan dia dengan hati-hati memeriksa Han Lee. Akibatnya, dia tidak bisa merasakan apapun dari tubuh Han Lee. Terlepas dari keheranannya, dia tersenyum manis dan berkata, Kalau begitu, akan lebih tepat untuk memanggil Rekan Tawisan sebagai senior. Saya harap senior tidak akan tersinggung dengan bagaimana suser bela diri Junior Chow memperlakukan Anda seperti orang yang setara di masa lalu. Aku senior. Han Lee menggelengkan kepalanya. Saya hanya seorang kultipator gelandangan di Jin Agung dan saya tidak peduli dengan gelar. Karena saya berhutang budi kepada Rekan Tawis Chow, tidak apa-apa baginya untuk memperlakukan saya secara setara. Ketika Chow Mengrong mendengar ini, ekspresinya goyah dan kemudian dia tersipu saat dia diam-diam menerima kata-kata Han Lee. Jendral mendengar percakapan mereka dan kemudian dengan tenang mengusulkan. Jadi, ternyata Tuan Han sebenarnya adalah seorang ahli dengan kekuatan sihir yang dalam. Meskipun saya hanya manusia biasa, saya menikmati bergaul dengan para kultipator. Karena sepertinya kamu juga ingin pergi ke ibu kota. Apakah kamu ingin pergi ke sana bersama? Han Lee merenung sejenak sebelum berkata, Pepergian bersama, saya menerima. Maaf mengganggumu. Dia hanya berpikir untuk menemukan seseorang yang akrab dengan ibu kota Jin dan meminta mereka memberitahunya tentang pertemuan perdagangan. Sekarang, sosok Permasur ini telah muncul di hadapannya. Dia seharusnya tahu beberapa detail meskipun dia adalah manusia. Setelah itu, Han Lee dan kedua wanita itu melakukan percakapan singkat dan dia mengetahui bahwa ayah Cao Mengrong telah berhasil dipromosikan dari seorang perwira daerah menjadi seorang pejabat militer di ibu kota. Meskipun posisinya tidak lebih tinggi dalam nama, dipindahkan dari pinggiran ke Kaisaran adalah peningkatan status yang signifikan. Tetapi ketika ayahnya pindah ke ibu kota, dia berkultipasi dalam pengasingan tertutup dan tidak bepergian bersama dengannya. Ketika senior Wang dan pamannya melakukan perjalanan melewati kediamannya, Cao Mengrong kebetulan muncul dari pengasingan dan segera setelah itu, dia berpergian bersama mereka ke ibu kota. Adapun Han Lee, dia hanya menyebutkan beberapa kata yang lewat tentang bagaimana dia menghabiskan masa lalu. Menyebutkan bahwa dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya dan baru saja keluar dari pengasingan. Tentu saja, dia tidak menjelaskan secara rinci. Kedua kultifator tidak menerima perincian lebih lanjut. Bagaimanapun, Han Lee awalnya ditemukan tersegel dalam es dan luka-lukanya pada saat itu jelas berat. Mereka tampaknya bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dalam waktu beberapa tahun. Pada saat itu, seorang pelayan dari toko teh membawakan sepoci teh yang enak. Dan ketiga kultifator itu mengobrol sejenak sebelum meminumnya. Setelah tehnya habis, Jenderal Wang akhirnya mulai berbicara dengan Han Lee dan menyebutkan beberapa catatan kuno tersembunyi yang disimpan di beberapa tanah miliknya. Dia saat ini tidak tampak seperti veteran yang keras sama sekali, tetapi lebih seperti seorang sarjana yang rajin belajar. Sikapnya yang tenang dan berbudaya bersama dengan kata-katanya yang ramah memberi Han Lee kesan yang sangat baik kepadanya. Dia juga berhasil membuat Jenderal Wang terkesan. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tertarik pada sejarah kuno. Dia menemukan banyak rahasia saat dia mencari melalui banyak catatan kuno untuk formula pil dan teknik rahasia. Dan dia mampu menangkap ketertarikan Sang Jenderal ketika dia menyebutkannya. Setelah beberapa kata singkat, mereka asik dengan percakapan mereka dengan yang lain, benar-benar mengabaikan dua lainnya. Ketika Nonamu Dawang melihat ini, dia tersenyum kecut pada Chao Mengrong, tetapi dia merasa agak murung. Dia sangat menyadari minat pamannya pada rahasia masa lalu, karena dia sering tenggelam dalam mengumpulkan catatan kuno dan barang antik selama waktu luangnya. Sekarang setelah senior Han yang berpengetahuan datang, wajar saja jika pamannya asik mengobrol dengannya. Chao Mengrong tidak memiliki keluhan tentang ini. Dia hanya diam-diam duduk di samping dan mendengarkan mereka berbicara. Ketika tatapannya sesekali menyapu wajah Hanli, dia akan segera mengalihkan pandangannya seolah mencoba menyembunyikan tindakannya. Nonamu Dawang melihat ini dengan mata cerah dan menganggap tindakannya cukup lucu. Ketika dia berbicara dengan suster Beladiri Junior jauh di jalan, dia samar-samar menyadari bahwa saudara perempuan Beladiri Juniornya memiliki perasaan sayang terhadap orang di depannya. Setiap kali dia menyebut orang ini, dia akan merona merah seolah dia sering ada di pikirannya. Hal ini memberikan kesan kepada Nonamu Dawang bahwa rekan Tawisan adalah seorang pemuda tampan dan percaya diri. Jika tidak, adik Beladiri Juniornya tidak akan memiliki perasaan kepadanya. Tapi sekarang dia melihat Hanli secara langsung, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kultifator gelandangan ini bukanlah pemuda tampan atau percaya diri yang dia bayangkan. Satu-satunya faktor penebusan dari penampilannya adalah tinggi badannya di atas rata-rata. Selain itu, dia kemungkinan besar adalah seorang kultifator pembangunan fondasi dan pasti memiliki umur yang jauh lebih besar daripada saudara perempuan Beladiri Juniornya yang memiliki sedikit harapan untuk berkultifasi melewati tahap pembangunan Ki. Mereka benar-benar bukan pasangan yang cocok. Ketika Nona Modawang diam-diam memikirkan hal ini, dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus melakukan sesuatu untuk menyabotase hubungan potensial ini atau tidak.